Jadi kurir sabu pasangan kekasih asal Rejang Lebong terancam 12 tahun penjara Jadi kurir sabu pasangan kekasih asal Kabupaten Rejang Lebong harus berurusan dengan polisi Dua pasangan kekasih diamankan saat hendak mengantarkan pesanan satu paket sabu di kawasan jalur dua keluarga durian depan kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang Kedua pelaku berinisial SM yang berusia 23 tahun dan RS yang berusia 27 tahun warga Kabupaten Rejang Lebong Ungkap waka Polres Kepahyang Kompol Jufri dalam konferensi pers di Mapolres Kepahyang pada Kamis 13 Oktober 2022 Penangkapan pasangan kekasih kurir sabu ini berawal dari Satres Narkoba Polres Kepahyang mendapat laporan masyarakat adanya transaksi narkoba di jalur dua pada Senin 10 Oktober 2022 Dari laporan itu polisi mulai melakukan serangkaian penyelidikan dari hasil penyelidikan polisi mengarah ke sepasang kekasih ini Jadi dari penyelidikan itu kami ringkus pelaku Anggota sempat terlibat pengejaran dengan pelaku dan akhirnya kami amankan Tutur kasat res narkoba Polres Kepahyang itu Tomi Sahri Dari penggeledahan polisi barang haram jenis sabu ini ditemukan di dalam bungkus pinang kering yang baru diambil atas perintah orang lain Kemudian polisi melakukan pengembangan ke Kabupaten Rejang Lebong terkait orang yang memerintahkan pasangan kekasih kurir sabu Hanya saja pelaku utama sudah kabur lebih dulu Kami masih melakukan pengembangan untuk lokasi barang tempat kedua pelaku mengambil Jelas kasat res narkoba Selain satu paket sabu yang disimpan dalam bungkusan pinang kering itu Polisi juga mengamankan satu unit handphone Dari perbuatan sepasang kekasih ini Keduanya disangkakan pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 12 tahun dan denda 8 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!